You say you wanna cry, but you never do, sugar has a reason why we lose Halo para entong lover wibu dan untuk sekalian Dan yang masih berharap punya pacar spek idol Iya, suai judul yang lo baca nyet Kali ini gue bakal merekomendasikan top 10 anime romans Dimana cek terobsesi dengan laki-laki tak populer Iya, gue tau kalo kalian masih berharap Kalo ada cewek cantik terkenal dan baik hati Kayak Raya suka sama sekalian dan terobsesi sama kalian Tapi gue cuman mau bilang, sadar cepat-cepat, oke? Dan ya, mending kita langsung ke listrik anime-nya Jangan lupa like komentar dan subscribe-nya Wibu Naji Dewa Waro Des, ini dia Otona Rilu Tensi Sama Iya, kalo kalian suka nonton anime ini Dan berharap punya pacar macam Mahirushina Yang speknya tinggi banget macam Malaykat Aku cuman mau bilang kepada kalian yang lagi nonton video ini Sadaco dan GWS Disini Amane Fujimiya tinggal sendirian di sebuah apartemen Dan Mahirushina, gadis tercantik di sekolahnya Tinggal di sebelahnya Mereka hampir tak pernah ngobrol sama sekali cuy Sampai suatu hari saat Wujan turun Fujimiya meminjamkan satu-satunya payungnya padanya Hari berikutnya gadis itu datang mengembalikan payungnya Tak hanya itu layaknya Malaykat yang turun dari lain Shina juga memaksanya untuk membalas budi Dengan membantunya mengurus rumah Hubungan keduanya pun mulai berkembang Dan jarak keduanya semakin dekat Intinya, cepat sadar Cewek spek Mahirushina itu Kagak ada cuy Midori no Hibi Anime ini diceritakan tentang Seiji Sawamura Yang adalah seorang berandalan paling ditakuti Dia sering disebut sebagai anjing pemarah Meskipun begitu Dia belum pernah pacaran sama sekali Macam kalian yang udah jombol dari lahir Kehidupannya gak ada romes-romesnya Dan meskipun populasi bumi udah 8 miliar Kalian masih jombol sampai sekarang Kasian banget cu Ya, karena semua wanita takut sama dia Jadi, dia ditolak terus Dan ketika dia udah ditolak ke 20 kalinya Tiba-tiba tangan kanannya Yang biasa disebut sebagai tangan iblis Perubah menjadi seorang wanita Berambut hijau Atau Midori Ya, amin hirunya tentunya Hal yang sangat mengejutkan lagi cu Karena selama ini si Midori Mengidolakan si Sawamura Dan ya, anime ini sangat gue rekomendasikan Untuk kalian tonton tentunya Supaya mengobati kejombolan kalian cu Kubo Sanwa Mopwo Yurusanai Junta Shiraisi hanyalah karakter pendukung Yang sama sekali tak mencolok macam kalian Yang bahkan orang-orang tak akan menyadari kehadirannya Meskipun ada di sampingnya Namun, gadis cantik di kelasnya Kubo selalu memperhatikan dan menggodanya Siapapun bisa menjadi spesial bagi seseorang Meskipun mungkin terlalu dini Untuk menyebut perasaan itu cinta Anime komedi romantis Yang manis Dengan penampilan karakter yang hauk beradanya tipis Intinya teman-teman Bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini Gue saranin tonton cu Karena anime ini menurut gue sangat bagus Dan romesnya itu bikin geli-geli di hati kalian Karena kehidupan kalian Gak ada romes-romesnya cu Fufu Ijo Koi Bito Min Man Di sini Jiro Yakuin Anak SMA yang membosankan macam kalian cu Akhirnya tinggal dengan Akari Watanabe Salah satu gadis tercantik di kelasnya Yang selama ini tidak pernah akrab dengannya cu Keduanya menjadi pasangan dalam latihan suami istri Meski kesan pertama mereka buruk Jiro dan Akari yang masing-masing Sudah punya perasaan pada orang lain Memutuskan untuk melakukan latihan suami istri dengan serius Agar mereka dapat bertukar pasangan cu Namun setelah menjalani asam manis sebagai pasangan Keduanya mulai mengenal persona satu sama lain Kisah pasangan yang bukan kekasih Tapi lebih mesra daripada suami istri ini pun dimulai Intinya teman-teman Gue cuma mau bilang Gue iri sama insinya cu Kimi no Iromachi Ebe Yuzuki adalah seorang gadis asal Tokyo Yang pindah ke desa untuk melanjutkan studinya di SMA Dia tinggal bersama Kirishima Haruto Yang mana ayahnya adalah murid dari ayah Yuzuki Sebenarnya Haruto tidak setuju kalau Yuzuki tinggal di rumahnya Di saat yang sama gadis lain pun datang di kehidupannya Mungginkah gadis itu akan membuatnya jatuh cinta? Intinya tentukan anime ini saat gue rekomendasikan untuk kalian tonton Kalau kalian belum pernah nonton anime ini sama sekali Dan ya kalau kalian mau mendapatkan drama yang lebih lagi Kalian wajib baca manganya tentunya cuy Suka Aku suka kamu Karena kalau dalam permainan Ryuto Kashima harus mengungkapkan cinta pada Runa Shirakawa Garis cantik kastil tertinggi yang dikaguminya di sekolah Yang mengejutkan Si Runa menjawab dengan ringan Oke katanya Kisah sama anis romansa SMA ini pun dimulai Intinya teman-teman Bagi kalian yang tidak menyukai Menherit yang gak pewe Gue saran sih jangan tonton Tapi kalau kalian memang pure suka dengan anime romance Yang manis Yang bikin kalian diabetes Wajib nonton anime ini sih cuy Keluarga ini tak biasa Taiyawa SMA yang jadi tertutup setelah kehilangan keluarganya Dalam sebuah kecelakaan Satu-satunya orang yang biasa ngobrol dengannya adalah teman masa kecilnya Mutsumi Yuzakura Namun ternyata Mutsumi punya rahasia cuy Mutsumi sebenarnya seorang penerus keluarga mata-mata generasi ke-10 Intinya teman-teman gak usah banyak bacot Bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini Gue saranin tonton cuy Dan kalau dah siap menonton animenya Tentu saja baca manganya cuy Biar tahu kalian macam mana ceritanya Tentu saja anime ini sangat worth it banget untuk kalian tonton cuy Golden Time Ya anime ini sangat gue rekomendasikan Untuk kalian yang belum pernah nonton anime ini sama sekali Dan ya gue cuma mau bilang Romance nya dapat Drama nya dapat Dan ya Gue jamin jiwa jomblo kalian Pasti bergetar nonton anime yang satu ini Jadi gak perlu banyak bacot tentang anime ini Dan gue gak perlu terlalu menjelaskan tentang sinopsisnya Yang penting bagi kalian yang belum pernah nonton Tonton animenya cuy Oke Daitu sokan no hence jikai Serpi atau gembala Legenda urban dari Akademi Xiaomi Konon muncul di hadapan para siswa pekerja kelas Untuk mengabulkan harapan mereka Ketika sedang nasib membaca buku di dalam perpustakaan Kyotaro Kake menerima email dari Serpi Yang mengubah nasibnya Kewater dengan pesan itu Kyotaro bergegas ke stasiun kereta Yang terdekat Dan bertemu siswa Sugumi Shirazaki Yang diselamatkan dari tabrakang kereta tentunya Bersyukur atas tindakan kepahlawanannya Shisugumi bergabung dengan klub perpustakaan Dan mengundang Kyotaro untuk berpartisipasi Dalam proyek Xiaomi Happy Ya bersama dengan anggota baru klub lainnya Mereka berusaha menjadikan Akademi tempat yang lebih baik Dan mengungkap identitas gembala yang penuh teka-teki Inti untuk membaikkan penyukaan anime Life of Life dengan harem Wajib nonton anime yang satu ini Gue saranin banget cu Nor 9 Berlatar cerita di masa depan Sorata Suzuhara terlempar ke periode Meijin lama Di dunia itu dia bertemu dengan 9 pria dan 3 wanita Yang memiliki kekuatan khusus Dia pun bergabung dengan mereka Dan memulai perjalanan dengan menaiki kapal North yang misterius Inti ya temen-temen gak usah banyak baca tentang anime yang satu ini Gue saranin aja tonton cu Kalau kalian belum pernah nonton animenya Dan ya Anime ini recommended banget cu Ya mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Dan kalau bisa share juga kepada temen-temen wibu kita Yang ada di seluruh dunia Kalau di Mars ada kirim juga lah Oke See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax